Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel saya Kali ini saya akan membahas tentang peristiwa Karbala Sebuah pertempuran yang terjadi antara pasukan Hussein bin Ali dengan tentara Yajid bin Muawiyah pada tahun 680 Masehi Peristiwa ini memiliki latar belakang, jalannya perang, dan dampak yang sangat penting bagi sejarah dan tradisi Islam khususnya Syiah Mari kita simak bersama Peristiwa Karbala bermula dari perselesihan tentang siapa yang berhak menjadi halifah setelah wapatnya Nabi Muhammad SAW Sebagian besar umat Islam menerima Abu Bakar, Umar bin Khotob, dan Usman bin Affan sebagai halifah pertama, kedua, dan ketiga Namun ada juga yang menganggap bahwa Ali bin Abi Talib, sepupu dan menantu Nabi Muhammad SAW adalah pilihan yang lebih baik Ali bin Abi Talib akhirnya menjadi halifah keempat setelah Usman bin Affan dibunuh oleh kaum oposisi Namun, Ali bin Abi Talib juga harus menghadapi tantangan dari Muawiyah bin Abu Subyan Gubernur Suriyah yang menuntut pembalasan atas pembunuhan Usman bin Affan Ali bin Abi Talib dan Muawiyah bin Abu Subyan bertempur di Sipin tetapi tidak ada yang menang Ali bin Abi Talib kemudian dibunuh oleh seorang khawarij dan putranya Hasan bin Ali menggantikannya sebagai halifah Hasan bin Ali menandatangani perjanjian damai dengan Muawiyah bin Abu Subyan yang menyatakan bahwa ia akan turun tahta dan menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah bin Abu Subyan dengan syarat bahwa setelah Muawiyah bin Abu Subyan wapat Kekuasaan akan dikembalikan kepada keluarga Nabi Muhammad SAW Namun, Muawiyah bin Abu Subyan melanggar perjanjian ini dengan menunjuk putranya Yajid bin Muawiyah sebagai halifah berikutnya Yajid bin Muawiyah dikenal sebagai seorang yang tidak taat beragama, suka minum-minum dan berbuat sewenang-wenang Ia menuntut agar semua orang bersumpah setia kepadanya termasuk Husein bin Ali, putra bungsu Ali bin Abu Talib dan cucu Nabi Muhammad SAW Husein bin Ali menolak untuk bersumpah ketika kepada Yajid bin Muawiyah Karena ia menganggap bahwa Yajid bin Muawiyah tidak layak menjadi halifah dan bertentangan dengan ajaran Islam Husein bin Ali mendapat dukungan dari penduduk Kupah, sebuah kota di Irak Yang mengundangnya untuk datang dan memimpin pemberontakan melawan Yajid bin Muawiyah Husein bin Ali pun berangkat dari Madinah menuju Kupah bersama dengan keluarga dan pengikutnya yang berjumlah sekitar 70-100 orang Namun, di tengah perjalanan, Husein bin Ali mendapat kabar bahwa penduduk Kupah telah berhianat dan menyerah kepada pasukan Yajid bin Muawiyah Yang dipimpin oleh Ubaidillah bin Jiyad, gubernur Irak Husein bin Ali juga mendengar bahwa utusan dari pendukungnya di Kupah telah dibunuh oleh Ubaidillah bin Jiyad Husein bin Ali terkepung oleh pasukan Yajid bin Muawiyah yang berjumlah 4.000-30.000 orang di dekat sungai Efrat Di sebuah tempat yang disebut Karbala Pasukan Yajid bin Muawiyah memotong akses air untuk Husein bin Ali dan pengikutnya Sehingga mereka mengalami kehausan dan kelelahan Husein bin Ali ditawari untuk bersumpah setia kepada Yajid bin Muawiyah atau kembali ke Madinah Tetapi ia menolak kedua pilihan itu Ia memilih untuk berjuang demi kebenaran dan keadilan Meskipun ia tahu bahwa kemungkinan menang sangat kecil Pada tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah atau 10 Oktober 680 Masehi Pertempuran pun pecah Husein bin Ali dengan pengikutnya bertempur dengan gagah berani Tetapi mereka tidak mampu mengimbangi jumlah dan persenjataan pasukan Yajid bin Muawiyah Satu persatu mereka gugur sebagai syuhada Termasuk saudara Husein bin Ali, Abbas bin Ali, dan anak-anak Husein bin Ali, Ali Akbar, dan Ali Asgur Husein bin Ali sendiri terluka parah oleh panah dan pedang Dan akhirnya dipenggal oleh Syamar bin Zil Jawshan Salah satu komandan pasukan Yajid bin Muawiyah Kepala Husein bin Ali dan pengikutnya dibawa ke Kupah dan Damaskus sebagai bukti kemenangan Yajid bin Muawiyah Sementara jenajah mereka dibiarkan tidak dikuburkan di Karbala Wanita dan anak-anak dari keluarga Husein bin Ali ditawan dan dibawa ke hadapan Yajid bin Muawiyah Yang menghina dan menyiksa mereka Peristiwa Karbala adalah peristiwa yang sangat menyedihkan dan tragis bagi umat Islam Peristiwa ini menunjukkan betapa jahatnya Yajid bin Muawiyah Dan betapa mulianya Husein bin Ali dan pengikutnya Yang rela berkorban demi agama dan kebenaran Peristiwa ini juga menandai dimulainya perpecahan antara Sunni dan Syiah Dua aliran utama dalam Islam Sunni adalah mereka yang mengaku keabsahan kehalifahan Muawiyah bin Abu Subyan dan Yajid bin Muawiyah Sementara Syiah adalah mereka yang menganggap bahwa hanya keturunan Nabi Muhammad SAW Yang berhak menjadi khalifah dan menghormati Husein bin Ali sebagai Imam ketiga Peristiwa Karbala juga memiliki dampak besar bagi sejarah dan tradisi Syiah Peristiwa ini menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi Syiah untuk terus berjuang melawan penindasan dan ketidakadilan Peristiwa ini juga menjadi dasar bagi ritual duka dan peringatan yang dilakukan oleh Syiah setiap tahun terutama pada bulan Muharram Syiah mengenang dan menangisi peristiwa Karbala dengan berbagai cara Tujuan dari ritual ini adalah untuk mengekspresikan kesedihan, solidaritas dan cinta kepada Husein bin Ali dan pengikutnya Serta untuk mengambil pelajaran dan hikmah dari peristiwa Karbala Demikianlah video tentang peristiwa Karbala Semoga bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!